Salam sejahtera dan salam perpaduan Ahli Parlimen Permatang PAU Muhammad Fawaz Muhammad Jan memohon maaf berhubung kenyataan yang dimuat naik di Facebooknya yang mendakwa orang kafir berusaha untuk menjatuhkan agama Islam Muhammad Fawaz yang juga Ketua Pemuda Pas Pulau Pinang mendakwa kenyataan berkenan ditulis dan dimuat naik oleh pengandali admin laman Facebooknya itu Saya memohon beribu kemaafan di atas kecuaian dan kekilafan yang berlaku Posting ini tidak berniat untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak atau perkawaman Posting ini juga bukan daripada YB tetapi daripada admin yang bertugas Kenyataan ini tidak ada kaitan dengan YB Ustaz Fawaz dan tanpa pengetahuan YB kata kenyataan susulan di ruangan komen Kenyataan yang dimaksudkan itu berbunyi Dalam sirah belum pernah ada sejarah kafir ada keinginan untuk memertabatkan agamamu wahai Muslim Tetapi menjatuhkan agamamu selalu diingatkan dalam Al-Quran Kenyataan itu bagaimanapun sudah tidak lagi boleh dieksis Kenyataan itu dilihat bercangga dengan tulisan Presiden Pas Abdul Hadi Awang Dalam buku Fik Al-Haraqaf Pendakwa bebas Wanji Wan Hussein menyorot perkara itu dengan Memetik beberapa contoh bantuan orang kafir terhadap Nabi Muhammad Bagi dakwa Islam seperti dinyatakan dalam tulisan Abdul Hadi Ini termasuklah tindakan Abu Talib mempertahankan Nabi Muhammad Yang dihalang oleh Quray Si dari berdakwa bantuan dari Raja Hab Sayang Ketika itu tidak beragama Islam kepada Nabi Muhammad Dan tindakan seorang kafir bernama Matam bin Adi Memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad untuk pulang dari Taif dan masuk ke Mekah Muhammad Fawaz merupakan pendakwa bebas sebelum bertanding sebagai calon perikatan nasional Pada pilihan Raja Umum ke-15 lalu Dia berhasil menawan kubu kuat PKR di Permatang Pau Menewaskan penyandangnya Nurul Iza Anwar